Dalam pedato perdana-nya, Prabowo Subianto juga menekankan bahwa kekuasaan yang saat ini diemban adalah milik rakyat. Karena itu, ia mengajak para pemimpin di setiap tingkatan agar bekerja untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan, penindasan, dan penderitaan. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan, bukan, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu, bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita, usianya di atas 70 tahun, masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia Merdeka. Selanjutnya, Prabowo mengingatkan bahwa semua kekayaan bangsa Indonesia sebesar-besarnya harus diberikan untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, Prabowo menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan tersebut. Saudara-saudara sekalian, semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. Saudara-saudara, dalam sejarah politik, hal ini mudah diucapkan, tidak mudah untuk kita capai. Tapi, kita bisa capai kalau kita bersatu dan bekerja sama. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Bertanding semangat, sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Presiden Jokowi Dodo mengalahkan saya. Berapa kali ya, saya lupa. Tapi begitu beliau menang, beliau menang ya, beliau mengajak saya bersatu. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang, saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Terima kasih telah menang. Pemirsa nuansa hijau menghiasi gedung DPR-MPR Senayan saat pelantikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden dan wakil presiden pada hari minggu kemarin. Adalah anak presiden Prabowo Subianto, Didit Hadi Prasetyo yang ternyata menjadi orang di balik layar rindangnya gedung DPR-MPR saat hari pelantikan sang ayah. Momen bersejarah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Nge Gibran Raka Buming Raka dimanfaatkan maksimal oleh putra Prabowo Subianto, Didit Hadi Prasetyo, yang berprofesi sebagai desainer untuk pendekorasi gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta dengan luansa hijau. Berdasarkan pantauan NTV, suasana di gedung DPR-MPR begitu meriah. Tamu-tamu sudah berdatangan sejak minggu pagi. Tampak beragam tanaman dedaunan yang rimbun dilekatkan pada dinding, bahkan sekitar layar-layar pun tampak dipenuhi dedaunan. Lorong-lorong gedung juga dipenuhi dengan pepohonan. Gedung MPR-DPR ini tampak seakan menyatu dengan alam. Kemudian terlihat juga sejumlah rangkaian bunga yang memberi sentuhan warna putih dan merah. Selain luansa hijau dari tanaman-tanaman hias, terdapat banyak elemen warna merah yang menambah kesat elegan pada gedung tersebut. Lorong-lorong gedung digelar karpet merah menyambut tamu kewarbataan. Kemudian memasuki aula terlihat ornamen-ornamen bendera merah putih. Terdapat kain yang menggantung berwarna merah dan putih pada balkon. Karpet merah menutupi seluruh lantai aula, serta terdapat sejumlah tanaman-tanaman hias di sudut-sudut ruangan. Meja-meja di ruang aula pun tampak cantik, dihias dengan ragam tanaman-tanaman hias dan rangkaian bunga. Dari Jakarta, Busantara TV melaporkan.